Kedatuan Luwu mengadakan ritual adat Mapa Cokong Baruga atau peletakan batu pertama pembangunan Baruga Datu pada Kamis 26 September 2024. Berbagai prosesi adat dilakukan seperti melembak batu dan melembak darah yang melambangkan bahwa segala aspek kehidupan melibatkan darah sebagai simbol doa untuk keselamatan, mengingat potensi kecelakaan dalam proses pembangunan. Menurut pesan dari Datu Luwu, Baruga ini nantinya akan difungsikan sebagai tempat rapat, latihan, serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki kegiatan, seperti sanggar seni. Namun pemakaiannya harus melalui isin pihak kedatuan terlebih dahulu. Acara Mapa Cokong ini juga dirangkaikan dengan pernyataan mulit Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan tausia dan perlombaan bunga maleh yang menambah nuansa religius dalam perayaan adat tersebut. Makdika Buah Andi Syaifuddin Andi Kadiraja yang mewakili Datu Luwu ke-40 mendekankan bahwa setiap bangunan penting di kedatuan Luwu harus ditangani langsung oleh Puah Uragiwoto melalui ritual adat. Karena Baruga merupakan bangunan adat yang memiliki nilai sakram. Mapa Cokong Baruga itu semua bangunan-bangunan penting di dalam istana Kedatuan Luwu itu harus ditangani langsung oleh Puah Uragiwoto. Jadi dimanapun itu dilaksanakan harus Puah Uragiwoto karena itulah ahlinya. Mapa Cokong Baruga artinya mendirikan atau mendukungkan Baruga sehingga secara ritual juga kita harus laksanakan karena ini adalah bangunan-bangunan adat. Sementara itu penjabat wali kota Palopo Asrulsani dalam sambutannya menyampaikan bahwa bangunan Baruga Datu didukung penuh oleh pemerintah kota Palopo. Dengan anggaran sebesar 2 miliar rupiah yang berasal dari bantuan keuangan provinsi Sulawesi Selatan. Selain pembangunan, dana tersebut juga akan dialokasikan untuk pemeliharaan. Asrulsani juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperjuangkan status istana tersebut agar diakui sebagai cagar budaya nasional. Menurutnya, Istana Kedatuan Luhu bukan hanya simbol masyarakat Luhu, tetapi juga simbol peradaban Sulawesi Selatan dan Indonesia. Sehingga perlu dilestarikan dan dijaga agar nilai-nilai budaya luhur tetap terpelihara. Istana Kedatuan Luhu ini sudah menjadi cagar budaya provinsi, sudah ada SK-nya di tanda tangan langsung oleh Pak Guerno. Dan kita akan berjuang bagaimana caranya supaya Istana Kedatuan Luhu ditetapkan menjadi cagar budaya nasional. Istana Kedatuan Luhu ini merupakan simbol bukan hanya masyarakat Luhu, tapi ini menjadi simbol peradaban Sulawesi Selatan maupun Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.